Hai guys, welcome back to my channel Em, iya ma, please, boleh dong, masalahnya hotel ini keren banget, ya kan Camilla? Iya Emil, masak udah pulang sekarang sih, kan bosan jadinya Ini rogi ribu-ribut apa? Eh, Bang Eko, kok malah datang ke sini? Bukannya sama adik baru nanti ya? Ih, Emil, kan Bang Eko juga mau tahu, kepo Ih, Bang Eko, dulu katanya mau adik laki-laki, kok sekarang deket-deket sama Emil Ih, Emil, males sih, yaudah Boleh dong, Ma, kita di sini nih besok pulangnya Ih, tapi bagaimana ya? Eh, nanti Mama coba tanya ke Papa ya, oke? Oke, Ma Iya, Pak, begitu ceritanya, anak-anak tuh pengen lama di hotel gitu, jadi besok pulang gitu loh, Pak Masalahnya hari ini nih, rencananya malem-malem Papa mau pergi ke hotel teman Papa Nah, untuk nanyain mobil, kan kita sebentar lagi mau nambah satu keluarga Iya, tahu, tapi hotelnya mewah nggak sih, Pak? Ya, mewah dong, hotel bintang lima Coba deh tanya, Pak, berapa ya harinya satu kamar buat semalam doang? Ya, barangkali anak-anak mau di hotelnya gitu kan, mereka kan mau lama di hotel Hmm, katanya sih agak satu jutaan, kayak di sini juga Bisa nggak kayak agak lima ratus ribu? Ya, katanya, hmm, oh iya bulan ini udah ada diskon Diskonnya itu, ya apa, kayak bayar hotelnya tuh lima ratus ribu, agak enam ratus ribu gitu lah Pokoknya lima ratus menurut sembilan puluh sembilan ribu gitu Oh, begitu, yaudah deh, kita ajak anak-anak ke sana aja yuk, Pak Kan intinya udah nggak mahal gitu Ya, boleh, boleh, boleh Hmm, yaudah deh, kita siap-siap sekarang aja ya Biar Papa juga bisa istirahat sampai di sana dan ngobrol-ngobrol sama teman Ah, yaudah deh, Pak, Mama bilangin ke anak-anak dulu ya, Pak Oke, Ma Bagaimana, Ma? Hmm, kata Papa, nanti kita bakalan perginya besok ke rumah Tapi, kita bakalan nginep di hotel lain Nah, hotel lain itu bintang lima loh anak-anak Nah, satu orang tuh harganya agak enam ratus ribuan lah Oh, ini kan hotel bintang lima juga, Ma Kenapa harga di sini lebih mahal? Ya, di hotel teman Papa itu Mumbung ada diskon bulan ini Jadi, ya, kita pergi aja sekarang Ah, gitu ya, Ma Yaudah deh, Ma Jadi, kita perginya kapan? Hari ini dan sekarang Siap-siap ya Oke, Ma Bukannya kita udah siap-siap buat pergi pulang ke rumah ya, Ma Oh, iya ya Yaudah deh, yuk kita langsung aja naik mobil Nah, jadi tuh anak-anak Ini dia hotelnya Tuh, gede juga kan Nah, yaudah Kalian masuk duluan ya Oh, iya Jangan lupa Kamarnya adalah kamar dua dan kamar satu ya Ya, kamar satu dan dua, oke? Hmm, oke, Pak Yaudah, kalian masuk dulu Papa mau ngomong-ngomong sama teman Papa, oke? Oke, Pak Yaudah, yuk, Ma Kita masuk Hmm, kita langsung ke atas mungkin ya, Ma Biar kita langsung ke kamar Hmm, Kamila Katanya di hotel ini ada kolam renang Kita berenang nanti ya Iya, iya Langsung berenang aja kali, Emil Hmm, mungkin kamar kita Kamar ini Hmm, Eko Iya, iya, tau Eko nanti letak tasnya Ayo cepat masuk, Kak Oke Halo, Biju Oh, halo Sudah lama tidak bertemu Hmm, kamu jual mobil ya Katanya di Instagram Oh, iya, iya Kamu lihat ya Hmm, mobilnya ada Berapa kursi tuh? Oh, ada enam kursi Pas banget loh Buat satu keluarga yang banyak Wah, aku udah mau nambah Satu keluarga lagi nih Yaitu ya Anak bayi lagi Tapi Aku butuh mobil yang gede Boleh gak aku beli mobil ini Boleh-boleh Harganya mahal dikit ya Harganya 400 juta Wah, mahal banget Oke lah Hmm, aku cek-cek dulu ya Mobilnya Oke-oke, jangan sampai rusak Ah, siap Wah, keren banget Ya udah deh Eko Emah, kita ke kolam berenang ya Masa Emil mau berenang Boleh ya, ma? Em, iya deh Mila Tapi abis itu langsung Ganti baju ya Nanti masuk angin loh Oke, ma Ayo Eko Emil kita Ke kolam berenang Mama, lihat-lihat aja ya Gak masuk berenang Oke, ma Wah, keren banget kolam berenangnya Estetik Emil mau berenang, kak Ayo, kak Kita berenang Oke-oke Kita berenang ya Eko mau masuk duluan Misi Emil Wah, luasnya Eko mau langsung turun Hiap Wah, seru banget kolam berenangnya Ini kolam berenangnya luas banget Keren Lihat pemandangan Ah Santuy Eko jadi pengen punya hotel juga Nanti kalau Eko udah gede Mau jadi orang yang keren-keren Ah Dan juga mau punya hotel sendiri Biar top Marco top Huh, enaknya Eko main sama siapa ya Emil Ayo dong Cepetan masuk Bang Eko masuk sendirian doang Di kolam berenang Iya nih bang Emil takut Ih, penakut Ayolah cepetan Ih, tapi gak pake ledek segala kali bang Malesnya jadi adek abang Iya, iya Maaf, maaf Yeay Main air Huh, huh, huh Wah, dalam Aduh Ini dalam Ya ampun Emil Jangan jauh-jauh Itu dalam Jelas kolam berenangnya Ayo sini Kak gendong aja ya Oke Iya kak Gimana Seru gak kolam berenangnya Ih, seru banget kak Kamila Boleh gak keliatin Emil gaya renang Kamila Kayak biasa Tapi kamu tunggu disini Oke Iya kak Sip, bos Kak lakuin ya Tapi-tapi Kak basah nih nanti Ah, yaudah deh Gak apa-apa Ini main air aja Kamila main cipet-cipratan yuk Oke Kakak gak bakal kalah Iya Semprot Semprot Ih, Kamila Ih, Kamila Jangan ganggu-gangguin dong Iya, iya, iya Semprot Semprot Iya, iya, iya Basah, basah Basah, basah Ah, jangan tinggalin Eko Eko juga mau main cipet-cipratan Yaudah Main aja sini, Bang Oke Eko lanjut Hiya Semprot 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 Bum 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 Iya, iya Seru banget Ya ampun Senang sekali anak-anak Sampai mainnya basah-basah gitu Hiya, iya Semprot Semprot Iya Ayah Mbak Akaya, Kamila Kita semprot Bang Eko Oke, Emil Semprot 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 Bum 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 Semprot 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 Bum Ih, Emil Jangan kerjasama dong Ehm Ajainin Kamila aja Ih, masa dua lawan satu sih Ya kan sama aja tuh sama Bang Eko Gak malah Emil setujunya sama Kamila Hiya Semprot 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 Bum Aaaa Oh, 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 oh Gak boleh terlambat Hmm, okelah Biju Aku mau coba cek mobilnya dulu ya Maksudnya ngendarain Baiklah, ini kuncinya Hati-hati ya Oh iya Saya juga akan temenin Baiklah Biju Gereget banget nih Mike Iya, gak apa-apa Gak apa-apa Biju Mike Kamu keren deh Wah, awas-awas Abrak nanti tuh Oke, oke Wah, nyaman banget Kita jalan-jalan kemana enaknya Sambil ngetes mobil Mungkin tempat yang agak nyaman-nyaman gitulah di taman Oke, sambil aku juga mau ngomong sesuatu tentang mobilnya yang keren nih Kursinya yang ada enam Oh, oke Wih, putarannya lumayan sih Mobilnya juga nyaman banget Tidak terlalu kenceng Pas banget nih untuk ku beli Nah, kamu mau beli gak? Aku lihat-lihat lagi deh nanti Harganya 400 ya Iya, 400 juta Awas tuh, nanti ada mobil di depan ketabrak nanti Iya, tenang aja Eh, oke Mobilnya gak sken terus sih Mending motong aja Oh, iya ya Lupa Bentar aku mau motong dulu Pepe, permisi pak Ngeeng Hati-hati ada tingkungan Oke, siap Nah, disini bela ke kanan aja Wih, mantapnya kamu nih Hehehe, maaf Biju Kalau agak sedikit deg-degan Wih, kayaknya kamu pas banget deh Ngendarain mobil ini Beli lah gitu Hmm, oke deh Lain kali aja Mungkin ku beli ya Ih, jangan gitu dong Please beli Iya deh Aku pikir-pikir dulu ya Hmm, mungkin besok bakal ku beli Atau gimana gitu Nah, disini putar ke kiri ya Wah Please dong belinya besok pagi Kalau kamu beli janji besok pagi itu Aku bakal kasih diskon buat hotelnya Hmm, satu orang di hotel mungkin Oh, tiga Eh, bukan Empat ratus ribu deh Janji, janji Hmm, oke deh Oke Insya Allah aku beli ya Insya Allah Skonkannya itu Empat ratus ribu Mending kasih kami Semuanya itu gratis Hmm, oke 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 Gratis pun boleh kok Tapi beli ya nanti pagi Oke bro Sip Huh, akhirnya Terima kasih ya Udah mau beli mobil aku besok pagi Iya insya Allah ya Kalau nggak jadi Nggak bakal ku gratisin Baik, baik, baik Hehehe Mengerikan Dan jangan sampai rusak ya Huh Belum dibeli udah rusak duluan Nanti kamu malah nggak beli Hehehe Nggak juga kali Sebentar lagi kita akan sampai Tinggal lurus Terus belok lagi Wah Ada yang mobil mirip dengan mobil aku tuh Oh Mobil Avanza Iya Mobilnya mirip banget sama mobil aku Aku nih biju Mike Oh begitu Memang banyak mobil orang-orang yang mirip banget Permisi bu Aduh ibunya lelet Mending aku motong aja Bye bye Udah sampai deh Wah kamu ternyata udah jago juga ya Ngendarain mobil Alphard Cocok nih Gimana Keren kan Iya keren banget Suka banget Aku sama tuh mobil Wuh Keren Nyaman juga Kursinya empuk-empuk Kayak kursi di hotel lah Yaudah deh Kamu langsung aja Masuk hotel dulu ya Biar aku bakalan Bersihkan dulu Dikit-dikit Mobilnya yang kotor Biar besok Kalau kamu beli Langsung gas Sekar pulang Oke bro Sip Aku mau masuk dulu ya Aku mau masuk dulu ya Capek nih Oke Hati-hati masuknya Ingat naik tangga ya Kamar kamu Di atas nomor 1 Entah nomor 2 lah tadi tuh Yang kosong Oke-oke Wah nyaman banget tuh mobil Untung aja bawa duit banyak Yang penting gas Assalamualaikum Lah kok kosong Eh itu ada tas milah Berarti ini kamar perempuan Kamar disitu Nah ini baru kamarnya sih Aku dengan Eko Tapi mereka pada kemana ya Apa mungkin ke atas Mungkin saja Di atas ada apa ya Apa mereka jalan-jalan ke kamar Wow Kolam berenang Mah kok mereka berenang Iya pak Gak apa-apa lah Sekali-sekali juga Mereka baru pertama kali Berenang di tempat yang Mewah-mewah Iya juga sih ma Wih Kalau begitu Papa ikut berenang Eh anak-anak Jangan main Berenangnya sendirian gitu dong Bapak ikut jampur Ih papa Gangguin banget deh Lagi asik pula Lagi tuh main Betul tuh Hah Emil lagi enak-enak main Sama Kamila Huuu Bercanda Yuk pak main Siram-siram kami Kami lagi siram Siapa nih ya enaknya Siram Siram mama aja kak Tapi mamanya jauh Aduh Mama gak mau basah-basah Ah mama kan udah mandi Tadi di hotel Yaudah deh Siram papa aja Hah Jaskan Siram 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 Wah papa jadi basah Uh Lari Aduh tangganya dikosin Emil Lari Ih papa Biasa aja kali Wuuu Akhirnya ya ma Pak kita udah sampai di rumah juga Wiuu Capek juga ya Wuuu Kamila Emil mau langsung ke dalam Betul Betul tuh Mila Capek banget Oh iya papa ada pemberitahuan nih Apa dia tuh pak Nah dua bulan lagi kita akan pergi ke vila yang lebih mewah Wah siapa namanya orang yang pemilik vila itu pak Namanya ya waktu papa dengar namanya Kapon Poni sih Ah yang youtuber sakubers itu pak Iyo kita pergi ke vila buatannya Wih Udah buka hari dulu ya pak Baru buka Agak Satu bulan yang lalu Kan udah lama pak Bisa dibilang Oh iya ya Sorry sorry Ehm Pa Dua bulan lagi atau satu bulan Please pak Satu bulan lagi Hedeh mama kalian lagi hamil tau Nanti meletus tuh perut Ih papa nih Ah please Hedeh liat kondisi ya oke Oke pak Ma Mila sama Emil dengan Eko tuh mau pergi ke kamar dulu ya ma Mau ganti baju Mau makan siap-siap gitu loh ma Oke Mila Ehm Mama bikin makan apa ya enaknya untuk hari ini Oh gak usah bikin ma Biar Mila aja Yaudah deh Mila Tapi hati-hati ya Oke ma Kak Mila Nanti kita bikin kue yuk Oke Emil Biar lebih kayak seru-seru enak-enak manis-manis gitu kan Iya dong kak Eko yaudah cepetan yuk Kita ganti baju dan langsung masak Oke kak Dua bulan kemudian Nah Eko kamu udah siap-siap belum? Udah dong kak Baju-baju semuanya udah siap Karena kan kata mama sahapa-bapa mau lima hari Iya iyalah Masa cuma besok langsung pulang gitu kan Itu kan jadinya kayak capek gitu kan Oh begitu ya kak Ih kamu ini mikir dong Hehehe Oh iya Eko Beda-beda kamu bawa bajunya berapa? Oh sepuluh Oh begitu karena kamu kan jarang mandi Hehehe bener sih Sebenernya Eko bawa-bawa baju cuma enam doang Ih kamu nih mah gak boleh bohong Iya kak maaf Kalau aku bawa baju berapa? Ya sepuluh dong Kalau kan rajin mandi Makanya wangi gitu Gak bau ketak Ih busuk tuh Yaudah yaudah yuk kita keluar By the way Kok kayak baju kita tuh kayak warna pelangi gitu ya? Merah Merah untuk Emil Terus kuning buat kakak Bentar ya kak mau ganti roknya dulu ya Biar jadi kayak cocakan gitu Oke kak Eko tunggu di luar ya Oke Nah udah nih Eko Pas gak rok sama sepatu yang baru gitu Kayak bagus-bagus gitu Bagus kak Yaudah kak yuk kita langsung aja pergi Oke kita ke bawah Yuk cepetan Eko Hati-hati ya turunnya Iya kak siap Kira-kira mama sama papa udah siap belum ya? Mama papa udah siap belum? Eh kok baju kalian kayak warna-warni gitu? Emil merah Eko oren Kamu kuning Mama hijau Dan kok papa biru ya warna terakhir? Iya ya pak Merah Oren Kuning Hijau Biru Yaudah lah Udah-udah-udah Semuanya udah siap kan barang-barangnya? Udah dong pak Yaudah Koi kita langsung aja pergi Mama mau di belakang aja ya pak Gak mabuk kok Yaudah deh Meragukan sekali Gak apa-apa kok Yaudah gaskan aja pak Lagipula anak-anak pasti udah seru Seruan banget udah mau ke villa Oke papa gaskan ya Tapi gaskan mundur dulu Karena kita kan mundur Aduh Untung gak ketabrak Tenteren Ih papa ini hati-hati dong Maaf Kalau dari map sih pak belok kanan Oke Terus kalau dari map di HP Mila sih belok kiri gitu loh pak Belok kiri? Iya belok kiri pak Nah iya belok kiri pak Oke map Mila bener kan Ya iyalah masa salah Hehehe ya 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 ampun ampun Habis itu belok kanan Eh bukan pak Tunggu Kayaknya Iya pak kayaknya belok ke kanan Eh ada bapak-bapak tengah jalan Ya ampun Kanan ya Mila? Iya pak kanan terus Belok kiri Huh mabuk mama kayaknya nih Bisa-bisa mama muntah Enggak kok Mila udah terbiasa Katanya sih belok kanan Tapi belok kanan marah tanpa beribadah Ah itu dia pak kayaknya Oke berarti harus ke kanan ya istilahnya Yeay sebentar lagi sampai Udah gak sabar maa banget Mila nih Tinggal belok kanan gitu loh pak Oke oke kanan-kanan lagi Nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyen strike Tinggal lurus aja sih lagi, Pak 200 meter lagi Oke, kita gaskan ngebut Wah, jangan ngebut Apa itu, Pak? Iya, iya, maaf Wow Ih, Papa, jangan ngebut Nanti Mama mabok Hehehe, lelukiri Ngeeng Nah, jadi anak-anak Ini dia villanya Tuh, gede banget kan Keren kan Warnanya warna pink gitu Wih, keren banget, Pak Yaudah deh, Pak Mila sama Emil kayak biasa dengan Eko Mau jalan-jalan Oke, oke Oh iya, Papa mau bilang nih Papa mau pergi ke baby shop dulu Sebentar bareng Mama Cuman, kalau kalian ikut Mau nggak? Atau kalian tinggal di sini aja Sebentar, Papa ada kuncinya nih Dikasih masalahnya untuk selama 5 hari Kami tinggal aja deh, Pak Lelah Oh begitu, yaudah deh Kuncinya ini ya, oke Jadi kalau ada orang masuk-masuk Tanpa pengetahuan kalian Jangan keluar, oke? Oke, Pak Terima kasih, Pak Oke, sama-sama Saya akan masuk Yaudah deh, Mama sama Papa mau Bicarain mau beli apa dulu ya Di baby shop Oke, Pak Yolah Eko Kita langsung review Wah, keren banget sih ini Katanya, kata si Papa Yang bikin itu siapa? Yang bikin itu siapa? Ayo Eko Oh, Sakuber Matinya Wah, ada tulisan Halo Di sini juga ada bunganya Gede banget ya, Emil Eko Eh, keren banget ya Keren banget ya, ini ruang keluarganya Wah, di sini ada tempat kerja gitu loh, Kak Iya, keren ya, Eko Di sini enaknya letak apa ya Ini kosong nih masalahnya Iya, Kak Betul banget Kosong melompong Gak apa-apalah Yang penting kayak ada Kayak tempat lewat Untuk orang-orang gitu loh Tempat kerjanya juga kayak Gede-gede Gimana gitu ya, Eko ya Keren banget Wih Wah, Kak Ada dapur Keren Iya, Eko Ada dapur Oh, pengen banget Kak punya rumah kayak gini Hah, mimpi Mimpi Aduh Oke, kita lanjut Eko reviewnya Biar guys-guys itu bisa lihat Wah, terus di sini juga ada vase bunga Keren banget ya, Eko ya Ada tempat cuci tangan Ada meja makan Wah Nanti aku masakin kue ya Buat kalian lagi Kan 2 bulan yang lalu kita bikin kue bareng Oke lah, kita langsung aja ke atas guys Yes, guys Kamilah yang di atas ini isinya apa aja sih Isinya ya kamar dong Sama kamar mandi Masa cuma dapur Terus ruang tamu, ruang keluarga Nggak ada kamar mandinya Nanti mau pipis gimana Oh iya, iya Ih, kamu ini mah Hadeh Pake logika Jangan pake perasaan doang Wah, ini keren banget Kayak foto-foto bunga gitu loh, Eko Cuma ini bunga plastik Wah, terus di sini juga ada meja belajar lagi Satu Wah, santuy Terus di sini juga ada tepat bobo Oh, santuy lagi Oh, di sini juga kayak ada lampu-lampu Terus di sini Wah, balkon Ah, keren banget Mama, papa Ini Eko di atas Nah, jadi begitu mah Beri stroller juga Eh, iya Eko Maaf, nggak dengar Mama sama papa lagi cari-cari Kayak misalnya barang-barang gitu Iya, tapi BTW Eko nggak nanya Hehehe Ih, kamu ini ya Hehehe, maaf, pak Hmm, jadi stroller terus botol minum bayi ya, ma Iya, kayaknya, pak Habis botol minum bayi Om, habis itu baju bayi Pakaian bayi Oh iya, pempes juga Jangan lupa Iya, jangan lupa hari akan buat Eko, pak Hihihi Eh, Eko ini Aduh, eh, mama ini Aduh Hehehe, biasa aja deh, pak Yaudah, yuk, pak Kita langsung aja pergi Oke, masif Kalau dilihat dari map sih, pak Belok ke kiri Oke, oke Belok kiri, kiri, kiri Oh, wuuh Belok kanan, pak Oke Eh, ini map-nya gimana sih Belok kiri Oh, tenang aja deh Nanti papa bakalan coba muter Muter Iya deh, pak Kayaknya kita harus muter lagi gitu Eh, mungkin lebih buter ke sini Oke, oke Lurus Nge-ngeng Nah, disini baru belok kanan nih, pak Betul-betul-betul Habis itu belok ke kiri ya Ya, ya betul lah Ada dikit-dikit betul Mungkin Nah, itu dia, pak Baby shop-nya Wah, keren banget baby shop-nya Let's go ke sana Wah, baby shop-nya gede juga ya, ma Keren Iya nih, pak Gede banget Wah Kayak kir-kir gitu ya, pak Iya, betul sekali Yaudah, ayo kita pilih-pilih baju, mah Eh, Eko, kamu ngapain disini? Oh, gak apa-apa, kak Lagi kayak jalan-jalan keluar gitu Ya, liat-liat pemandangan sebentar aja Oh, yaudah deh Oh iya, kamu mau gak jalan-jalan bareng kita pakai sepeda? Om, gak usah le, kak Oh iya, iya Mama sama papa gak izinin Enaknya kita ngapain ya di villa Bosen nih Lepesin, kak Please, lepesin Wih, ada air Ini cetek Ya ampun, Emil Kenapa kamu sampai kayak gitu? Hehehe, tadi Emil mau coba cebur Kirain dalam Ya, ternyata dia gak dalem, kak Gak jadi bereneng deh Hehehe, kamu ini kayak anak kecil banget Kan emang anak kecil, kak Iya juga sih Yaudah deh, kakak mau masakin apa nih buat kalian? Kalian mau apa? Oh, aku mau roti Eh, bukan daging stick Oke lah, kakak masak dulu ya Tapi kalian harus tunggu di dalam Oke, kak Oke, kak Yaudah, yuk Emil Sambil nunggu kakak masak Mending kita ke atas Buat main Yee, yee Main, main Aku mau main Kita main ini aja, Emil Loncat-loncat di kasur Oke, Bang Eka Wih, seru banget nih Main loncat-loncat Wih, kasurnya empuk lagi tuh Nah, 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 nah Masak-masak Wih, seru banget nih Eh, eh, eh Wah Sekarang tinggal panggil adik-adik deh buat makan Eh, suara apa itu? Ya ampun, ada suara Emil nangis Aduh Aduh, lukanya gede lagi Ya ampun, Emil Kamu kenapa? Eko, kamu apain, Emil? Oh, enggak, kak Tadi kami lagi main loncat-loncatan Terus Emil Kepleset di kasur dan jatuh Maaf, kak Eko nggak sengaja Ya ampun Kamu ini, Eko Suka kali begitu Gara-gara kamu Jadinya akan jadi luka, tau Eko Sebagai hukuman Kamu harus di rumah ya Oh iya, ini kunci rumahnya Jangan lupa Kalau ada orang mencudiga kan Jangan persilahkan masuk Kecuali orang tua kita Kak, mau ke rumah sakit dulu Iya, kak Eko minta maaf Emil, kamu enggak apa-apa, kan? Tidak, Emil sakit Ya, ya, kita pergi ya Emil, pakai sepeda ya Yaudah, yuk Emil Kita langsung aja masuk ya Ya ampun Semoga aja Kenapa-napa Permisi, dok Tadi adik saya Kepalanya kebentur Dan agak kayak Mamar dan luka Gores gitu, dok Dimana ya Ruang buat Kayak mengobati gitu ya, dok Ah, ini ruang tujuh ya, adik Baiklah, terima kasih ya, dok Emil, kamu masih bisa nangkan sakitnya Iya, kak Kamilah, Emil, gak mau dioperasi Gak bakal kok, Emil Sus, tolong adik saya Adik saya jatuh dari kasur Tadi lagi loncat-loncat Ah, iya, dek Ini harus diapain ya, dok Lukanya Apa harus dioperasi atau gimana Atau dijahit atau bagaimana, dok Ah, ini tinggal cuma dikasih obat Terus dibersihkan Dan kayak dikasih plaster gitu, dek Lukanya masih kecil Kening kamu kenapa ya, dek Kok lukanya lebih besar Saya tadi jatuh dari jenjang, dok Terus tadi Waktu mau bawa adik Agak lihat adik gitu Terus jatuh kepleset tadi Karena lari-lari Oh, begitu Biar saya lihat dulu Cek luka adik ya Baru Cek luka adiknya adik Tapi Adik saya lebih penting, dok Eh, luka adik malah lebih parah Coba lihat dulu ya, oke Iya, dok Jadi bagaimana, dok Luka saya Dikasih obat juga kan Ke adik saya Maaf, dik Luka adik terlalu besar Dan juga Butuh dijahit Hah? Dijahit? Sakit gak, dok? Nanti bakalan dibius sedikit Tidak akan terasa kali kok Rasanya cuma kayak digigit semut doang Tinggal pejem mata doang kok Gak sakit Adik saya dulu ya, dok Masalahnya luka adik Kalau tidak secepatnya dijahit Nanti takutnya tambah melebar Nanti tambah terinfeksi Baiklah, dok Asalkan jangan terlalu lama ya Gak bakal lama kok Sebentar doang Butuh berapa menit, dok? Agak Mungkin 15 menit Prosesnya butuh agak sedikit lama Asalkan adik saya Tidak kenapa-napakan, dok Iya, cuma itu Cuma dibutuh dibersihkan Pakai air Habis itu kasih kayak Obat Nanti beli obat di apotik ya, dek Terus juga beli plaster di apotik Oh iya, dokter Apotiknya di dekar sini ya Iya, tinggal belok kiri aja ya, oke Iya, dokter Mulainya hari ini ya Iya, sekarang saja Jahitannya Butuh berapa nih, dok? Kalau dilihat Oh, mungkin 3 aja Kalau dilihat Alhamdulillah 3 atau 4 Semoga aja sedikit Om, yaudah deh, dok Mulai saja Dari sekarang Saya agak gugup Oh, baiklah, dek Tuh, kami lagi apain? Kok kayak pake jarum gitu? Ih, serem Jangan-jangan kami lah dibunuh Ih, udah-udah Husnuzan aja Nah, lu kak Emil tambah sakit nih Perih Duh, udah 20 menit nih Kok belum siap juga ya? Udah selesai deh Penjahitannya lancar Semoga cepat sembuh ya Oh, iya Jangan lupa juga Itu Nanti Agak 5 hari lagi Datang ke sini Dibuka jahitannya lagi Oke Iya, baik, dok Sakit gak buka jahitannya? Oh, enggak Tidak sakit kok Sakit tadi juga Digikit semua kan? Iya, dok Tidak terlalu sakit Oh, iya, dok Adik saya Tolong dicucikan dong Lukanya Saya tidak pandai Kayak gitu Karena saya masih Anak SMA Oh, begitu Oke Tunggu sebentar ya, adik Terima kasih ya, Sus Tapi kok masih ada Merah-merah dikit Di kening adikku? Ah, iya Itu bekas luka goresnya Luka goresnya itu Agak sedikit gede gitu Tapi Masih kecil kok Tidak boleh dijahit Karena Walaupun kalau dijahit Itu masih kecil banget Lagi pula itu Enggak segede kamu gitu Oh, jadi ini Enggak dijahitkan, dok Enggak Itu masih luka kecil kok Oh, yaudah Syukurlah Terima kasih ya, Sus Iya, sama-sama, adik Bayarnya berapa ya, dok? Ah, buat satu Mungkin 25 ribu aja Karena Biasanya itu 30 ribu Ada diskon 5 ribu Ah, baiklah, dok Ini dia duitnya Terima kasih ya, dok Iya, sama-sama Gimana, Emil? Rasanya udah mendingan, kan? Kak Tadi kenapa kakak Kayak dikasih Gajah jarum-jarum gitu Emil kira yang kakak dibunuh Ehm Ya ampun Ternyata Emil melihatnya Aduh Enggak kok, Emil Masa kakak dibunuh Kamu ada-ada aja deh Masalahnya, Emil Takut kakak Kenapa-napa Oh, enggak kok Permisi, pak Iya, ada Mau beli apa? Ehm Adik saya tadi terjatuh Dari kasur Terus Kata dokter Yang di rumah sakit ini Harus beli obat Kayak betan Cina gitu Katanya Ah, iya Ada-ada Bentar ya Saya carikan dulu Ehm Lagi satu, pak Kata dokter juga Ehm Beliin Apa Kayak perban gitu Tapi perban yang kapas itu loh, pak Yang panjang Untuk kepala saya Tadi Abis dijahit gitu Ah Ehm Jatuh juga ya? Eh, enggak Kepala saya di tangga Ah Kan saya emang aja jatuh Oke lah Ehm Bentar ya Saya cari dulu obatnya di dalam Ehm Oke, pak Setidaknya Obatnya dekat sini sih Eh Itu Mana ya? Obat anak sakit Obat anak sakit juga Obat anak sakit flu Terus ini Vaksin-vaksin Terus Vaksin-vaksin Vaksin Aduh Hmm Mana ya? Ini kebanyakan aku punya ya Vaksin sih Coba cari di laci Yangpun laciku terus kosong Hadeh Rasanya di mangkuk ini enggak ya? Ehm Tadi katanya apa ya? Lupa aku Ehm Tadi kayak betadine ya? Ehm Iya Oh iya Aku lupa Aku pikun Ini betadine-nya yang warna coklat Maaf ya Betadine-nya Satu Tiga puluh ribu Oh iya Mumbung di rumah sakit ini Lagi ada diskon Katanya dua puluh lima ribu Oh baiklah Ini dia duitnya Terima kasih ya pak Iya Sama-sama Akhirnya ya Emil Kita sudah membeli betadine-nya Nanti dikasih langsung Iya Enggak bakal sakit kok Aku aja DJ gak sakit kok Wah Emang pengen dijahit deh Ih Emil Jangan gitu Sakit juga sebenar tau Hehehe Bercanda kak Kamu ini Bercandanya berlebihan ya Nah iya sepeda kita Oh iya disitu ya Akhirnya kita sampai juga ya Emil Nah itu Eko Siap-siap nih Gimana kok Hmm Baik-baik saja Gara-gara kamu Hah Maaf kok Camilla Jangan marahin bang Eko Ini emang salah Emil kok Iya Emil Cuma mau menasehatin kok Eko Lain kali jangan diulangi lagi ya Oke Gak baik kalau kamu ajarin ada loncat-loncat Nah awas aja ya Kalau terlalu lagi kembali kejadian ini Ako gak bakal maafin Iya kak Eko minta maaf Tadi gak sengaja Lagi keseruan Eh Emilnya malah keplasa di dekat selimut Hadeh kamu ini ada-ada aja Yaudah dah Ehm Kamu udah makan Belum Tunggu kakak Dari Uuuuh Setengah jam tadi Iya maaf Tadi masalah kepala kak dijahit Kepala Kening maksudnya Kenapa kak Maaf ya gara-gara Eko Eko jadi kayak Anak sia Ih kamu mah Gak boleh ngomong gitu Hei hei bercanda Kamu ini bercanda berlebihan Uh Takut He he Awas ya Bercanda berlebihan lagi Ako pukul Sebanyak-banyaknya He he Mengerikan Yaudah sana makan Hmm Tapi kak Itu sana makan Itu makanan udah banyak Itu aku sediain makan Tapi Kaka baik-baik aja kan Alah Luka kecil Dijahit itu luka besar kak Pasti sepuluh jahitan Ya ampun Sepuluh jahitan tuh gede banget Oh Yaudah deh Eko makan dulu ya Syukurlah Kamila tidak kenapa-napas Sama Emil Huh Kapok aku Udah bikin Emil sedih Huh Aku tidak akan mengulinginya lagi Sekarang sudah malam nih Mama sama papa Kapan pulang ya Eh Emil itu sama Eko Aduh Kalian berdang Ngapain disini Oh Kamila Kapan kita berenang Boleh dong hari ini aja Malam-malam Yaelah Kamu ini Tata di kolam berenang Lihatnya Iya kak Please kak Emil mau Hmm Tapi luka Emil Enggak bakal sakit Emangnya kena air Biasanya Emil nangis Ih Enggak bakal kok kak Yaudah deh Yuk kita berenang aja ya Tapi Habis itu Ganti baju langsung Oke Iya kak Oke kak Oh jadi Emil mau berenang di kolam berenang Kayaknya ini dalam deh Emil Bentar ya Coba kak gendeng Emil terus masuk ke atas Oke kak Nah kalian berdua tunggu disini dulu ya Wah Kayaknya dalam ini Emil Eko boleh masuk Huh Semoga aja Eko gak mati Hop Agak tenggelam dikit kak Eko gak jadi deh Eko mau mandi langsung aja Yaudah deh Hati-hati ya Hmm Enaknya kita mau beli yang mana ya mak Kasur bayinya Gak tau tuh pak Ehm Mungkin kita beli Coba kita lihat yang lain dulu pak Barangkali ada yang bagus-bagus Nah itu pak ada kayak tempat stroller baik Kayaknya ini bagus Hmm Iya juga ya Tapi Ehm Kita pilih yang mana nih bagusnya Ha Mungkin kita pilih warna biru aja Hmm Boleh kan pak Boleh dong Oke kita beli warna biru ya mak Iya pak Permisi ya kak Ehm Harga stroller warna biru itu harganya berapa ya Ah harganya 100 ribu Hmm Oke Kita lanjut ke situ dulu ma Wah ada botol bayi nih Kita beli berapa ya Satu aja cukup kali pak Terus Mama juga membutuhkan Pempes dan mainan Oh iya mainan buat Emil juga Jangan lupa beli pak Emil kan selama ini minta boneka Iya sih Tapi Kata Eko Pokoknya Tidak boleh buat Emil beli mainan Ah udahlah pak Jangan pikirin kata-kata Eko Beliin aja buat Emil Kasian Emil loh pak Gak ada mainan lagi Mainannya udah dirosakin Sama-sama temen-temennya katanya tuh Waktu datang ke rumah itu loh Temen-temen jahat banget ya Yaudah deh kita beli boneka salju Yang di atas itu warna pink Sama warna biru Oke Kak saya mau nanya Kalau boneka salju warna pink itu berapa ya Satu Ah harganya 20 ribu Kalau beli 4 40 ribu ya Eh kalau beli 2 berarti 40 ribu kalau beli 2 Oh Kita beli apa lagi ya Oh iya baju bayi Jangan lupa pak Baju bayi yang mana ya bagusnya Kita beli agak 5 gitu loh pak Eh mama pengen pilih sendiri sih Pilih warna aja mah terserah Oke mama mau pilih yang warna hijau toska Kuning, biru, ungu, dan warna hitam Eh warna putih aja deh Oke pak Berarti Oke oke Kalau baju bayi itu berapa satu ya Ah harganya 40 ribu Oh saya mau beli 5 baju berarti Harganya 200 ribu semuanya Kalau beli 5 Oh begitu ya Oke Berarti Baju sudah Botol minum Katanya tadi waktu papa tanya pagi-pagi sih Harganya 25 ribu satu Oke Oh iya sepatu bayi Jangan lupa pak Oh iya Sepatu bayi kita beli berapa ya Kita beli 2 aja mungkin pak Mama mau beliin warna apa ya Aha Biru sama hijau toska Oke kita tanya harganya Langsung kita ambil nanti tinggal Dan hitung duit Permisi bu Kalau nanya lagi Kalau sepatu bayi satu berapa ya Eh kalau dua Ah kalau dua Kalau dua berarti 100 ribu Satu 50 ribu tuh Oke Semuanya Berarti Oke kita ambil-ambilin ma Oke pak Jangan lupa pak Tempat tidur bayi Oh iya ya Lupa-lupa nih Kalau tempat tidur bayi satu berapa ya Tempat tidur bayi itu harganya 60 ribu Oke Semuanya berarti harganya berapa ya 500 ribu Oh oke ini dia duitnya Silahkan diambil ya barang-barangnya Oke Ayo mah kita ambil Oke pak Oke ma semuanya udah selesai Kita langsung pulang deh Iya pak Alhamdulillah ya Semuanya cepet banget Tinggal Oh iya Kayaknya anak-anak udah tidur deh pak Malam-malam begini Masalahnya kan mereka ini udah jam 10an Kita jadinya telat deh Untuk kasih mereka kejutan Iya lupa beli burger Oh kita beli aja malam ini Terus kita simpan Nah besok baru deh Oh iya ya Kan masih banyak waktu Oke lah Kita beli burger yang dimana Kita beli burger yang Burger MS Celeb Atau burger Atau burger Ica Burger mana ya Burger Ica aja deh Masalahnya kalau burger Ica kan deket banget Dekat sini Betul juga sih pak Oke lah Semoga aja mereka suka ya Dengan burger Ica Masalahnya mereka baru pernah Baru sekali coba Belum pernah coba ya mak Iya pak betul banget Oh iya Bukannya dulu ada toko Toko HP ya di deket sini Mungkin udah pindah mungkin mak Udah deh kita parkir dulu yuk mak Oke pak Yuk mak kita langsung masuk Permisi pak Saya mau pesen burger ya Oke mau burger berapa Aku mau burgernya Mama mau burger enggak Mama mau pak Tapi setengah aja punya Mila Om kami pesan burger Om tiga aja Oke silahkan ditunggu Ini dia burgernya Harganya semuanya Seratus ribu ya Oh iya terima kasih Ini dia duitnya Sama-sama Akhirnya Yama selesai juga Iya pak Untung aja malam ini cepat Oke kita langsung lurus Belak kiri Semoga aja anak-anak besok Senang ya Dapat makanan yang bagus Oke ma Tenang Eh ada yang telepon nih ma Bentar ya ma Kita parkir kemana nih Parkir semangat aja pak Ini kan penting Oke lah papa parkir disini aja mungkin ya Semoga aja gak ada yang tabrak mobil Siapa sih Ya assalamualaikum Assalamualaikum pak Eh maksudnya bos Oh iya Ini siapa Bapak tidak simpan nomor saya Ya ini aku rey Oh kamu rey Maaf maaf Bos Hari ini Dokumen yang bos suruh itu Udah selesai 75% Tapi 35% nya belum saya selesaikan Oh gak apa-apa Besok bisa dilanjutkan kok Emangnya kenapa Kalau kamu telepon Bukan pak Saya tadi itu Demam jadinya Oh Em Baru Baru tadi demamnya ya Iya pak Em Bos maksudnya Em Jadi 35% nya Bisa gak bos yang lanjutin besok Em 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 Iya deh bisa 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 Yaudah deh bos Isi gitu aja sih Assalamualaikum Ya waalaikumsalam Ya kalau besok aku kerja Berarti anak-anak gak bisa liburan di villa dong Ada apa pak Em Kita jalan-jalan deh sebentar sambil cerita Biar gak cepat sampai Nah jadi gini mah ceritanya Em Tadi itu kan papa ditelepon sama sekretaris papa Habis itu dia bilang Em Kalau dokumen yang papa minta Isang 100 itu Baru selesainya itu 75% Nah jadi Em Papa harus lanjutin besok 35 nya Kenapa tuh pak Dia kan sekretaris Iya dia sakit tadi Katanya demam Oh gitu Hmm Yaudah sih pak Gak apa-apa Tapi mama pikirnya itu Liburan anak-anak gimana tuh Nah makanya itu masalahnya Liburan anak-anak Nantinya kan jadi kacau juga Em Oh iya pak Mama kepikiran sih Sebentar lagi kan kita punya anak baru lagi nih Hmm Jadi pertanyaan mama Apa rumah kita masih muat Buya buat satu orang keluarga lagi Masalahnya Nanti kalau dia udah gede Nanti kan tau lah ya pak Eh Papa tau sih rumah kita masih agak kecil Singar papa sih ya Em Ayahnya dari sekretaris papa ini tuh Dia tuh kayak punya Em Menjual bangunan gitu Oh Jadi papa punya sekretaris Dan sekretarisnya itu Em Ayahnya menjual gitu Iya gitu Bagaimana kalau Kita datang besok Sekalian juga Kasih surprise buat anak-anak Rumah baru Empat lantai Em Boleh deh pak Tapi Rumah kita dijual Jadinya Tapi sebelum itu Kita masih tinggal kok Di rumah itu Agak sementara Jadi besok kita coba Lihat dulu rumahnya Habis itu pergi kerja Papa Dan kalian Dan kalian berempat Di rumah sebentar Nah nanti papa cek-cek rumahnya Dan papa beli Kalau bagus Dan Ya gitu deh Kita pindah rumah deh Ya lumayan deket juga lah Sama kantor papa Hmm oke deh pak Mama setuju aja Akhirnya sampai juga ya pak Hadeh capek juga mama Iya ma Sama papa juga capek Yaudah deh pak Langsung parkir aja Mama udah capek banget Mau bobo Nih Bayinya pasti juga udah mau bobo Betul tuh ma Betul Hehehe Jangan sampai bayinya sakit Ih papa ini ma Assalamualaikum Mila Mila Assalamualaikum Mila Mila Seru banget Drakurnya Eh Itu kayak suara Mama sama papa deh Ntar deh Aku mau ke bawah dulu Yeay Akhirnya Mama sama papa udah nyampai juga Kok tombun ya Malem-malem Nanti aku mau tanyain Iya ya Waalaikumsalam Sabar sebentar Eh mama Papa udah sampai ya Oh Mila Maaf ya Kami pulang telat Kok kamu pake headset sih Mila Hehehe Sambil nunggu mama papa Nonton raker dulu Hah Yang episode pembunuhan itu Mama ikut nonton dong Ih mama Tidur dulu Katanya udah ngantuk Gak jadi deh Pantar aja Please Hmm Sambil tiduran juga lah pak Hehehe Hehehe Awas ya mak Kalau sampai jam 11 malam Belum bobo Iya iya Sebentar doang Bareng Mila Yaudah deh Kami masuk dulu ya Mila Sebelum itu Kenapa mama papa lama Oh iya Tadi masalahnya Pilih-pilihnya lama nih Mamanya pilihnya Entah warna pink Entah warna biru Entah warna hijau Hmm Jadi ya mama Pilihnya warna biru aja Jadi kalau anaknya perempuan Nanti kan bisa juga gitu kan Kalau anaknya laki-laki Kan bisa juga Semoga bayinya perempuan Amin Hmm Ya aku kan gak ada teman Mila Piarin Hehehe Bercanda kok ma Yaudah deh Masuk mah pak Udah malem nih Oke Mila Hmm Ma Ma Nanti boleh gak mila Hari ini papa harus kerja Masalah dokumennya belum selesai Tuh Tuh Dia demam Hehehe Jadi liban kita batal dong pak Tenang tenang Nanti papa akan kasih kejutan Buat kalian Hari ini pagi-pagi Kita juga pergi kesana Kemana pak Rumah baru ya Eleh kok tau Eh Ikut hiu makan tomat Yuk kita pergi Mila Ih Oke oke Yaudah kita langsung aja pergi Hehehe Menjadinya di paling belakang deh Hehehe Mual ya Emil Enggak juga kok pak Nah rumahnya lumayan deket sih Sama villa ini Oke Kita tinggal lurus Dan belak kanan Terus ya Pokoknya gitu lah Hmm Oh iya pak Emangnya rumahnya mewah Um Iya dong Lontai empat gitu kan Itu dia rumahnya Wah Keren banget Ih Emil gemis nih sama rumahnya Kayak rumah mainan Emil Oh Aduh Anak ini Mainan mulu kerjanya Hehehe Wah Keren juga ya Eh itu teman papa Ntar ya kita parkir Ntar ya Papa mau sapa teman papa dulu Halo isya Oh iya Halo Aduh kaget tau Aku kira siapa yang datang Entah kuponakan aku lah pula Oh iya Hari ini aku juga ada jual rumah loh Dari kemarin-kemarin Dari lusa aku jual Di instagram ada aku promosiin Kamu mau beli gak? Baru aku mau bilang Mau boleh beli rumah ini Ya boleh lah Masa gak boleh sih? Hmm Iya iya maaf Em Rumah ini satu berapa ya? 500 ribu juta Hah? Eh Maksudnya 500 juta Hehehe 500 juta pas Atau 500 juta ribu Atau kayak 500 juta Berapa gitu? Enggak 500 juta pas Oh Mau beli gak? Em Boleh gak aku masuk ke rumahnya? Nah cek-cek aja Boleh-boleh Oke Sebentar ya Haa Akhirnya Keluar juga dari mobil Emil Mau ngomong nih Ada apa kak? Nanti kalau kita ada punya rumah baru Kita nanti main bareng Di rumah baru yang keren ini Oke kak Aduh Anak-anak ini keluar pula Blah-blah-blah Lagi tuh Aduh Ada deh Wah Ada garasinya luas juga ya Wah Harus masuk nih Asal Eh Hampir ke ucap Huh Kalau rumah kosong Katanya gak boleh ucap itu Aduh Permisi Wah Ruang tamunya keren banget Keren sih pokoknya Wah Di bagian lantai 2 Lantai 3 nya Keren juga Wah Ruang makannya ternyata ada 6 dong Keren banget Wah Keluarganya Keluarganya si Isya Mantap banget nih Gede-gede Keluarganya besar Keluarga besar gitu kan Makan besar gitu kan Wah Disini juga ada tempat kamar mandi Keren banget kamar mandinya Wah Ada jendela yang luas Gitu kan Wah Ada balkon Ya ampun Balkonnya Balkonnya keren Ada penyekat balkon juga Balkon ini tapi lebih luas banget sih Pake banget Ya ampun Ini keren banget sih Ini balkon Aduh Parah Kayak aku mau coba ke atas Wah Kamarnya Keren banget Wow Ini kasur sendirinya beda banget Ini ada ruang gaming Wow Kayaknya si Ray sekretarisku juga tukang gaming deh Wow Ada laptop juga nih Wow Disini juga ada kasur Ya ampun Kasurnya Keren banget Wow Keren banget Pengen beli deh nih rumah Tapi aku harus pergi kerja dulu Harus pulang dulu Retak barang-barang Kemas barang-barang Insya Allah pulang kerja Aku bakalan beli nih rumah Keren banget sih rumahnya Mantap Betul Wow Aku mau ngomong sama Isya dulu deh Eh itu kan si Ray Oh kayaknya udah mau sembuh dia nih Isya rumahnya keren banget Kayaknya habis pulang kerja Aku bakal beli deh Oh oke Kenapa habis pulang kerja Masalahnya Kalau sekarang sih bisa Tapi aku lupa bawa duit Banyak Duitku cuman Sedikit baru aku bawa Oh begitu Yaudah deh Gak apa-apa Habis pulang kerja Insya Allah janji ya Iya insya Allah Tapi Yaudah Aku mau pergi kerja dulu Oke Hati-hati ya Udah Mila Ayo kita pulang Ya gak jadi beli rumah ya pak Jadi tau Tapi pulang kerja Papa mau kerja dulu Gak bawa duit banyak Yaudah deh pak Ayo Dan jadi teman-teman Mungkin segitu aja videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share And subscribe Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!